Terima kasih 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 Tiga Tambah Terima kasih Terima kasih Sekian banyak seminggu melakukannya, saya mencoba melakukannya pula. Tahun 2013, saya membuat komik ini. Harimonda Limadion judulnya, membahas tentang sosok Alibasa Senton Prawirodirjo. Saya ikutkan kompetisi, kompetisi nasional, dan cuma adalah juara. Tapi ternyata di antara semua juara, punya saya yang paling sering dibahas, dan akhirnya sekarang dicetak. Terus, saat saya mempromosikan, jadi waktu mau dibahas di Madiun saat itu, waktu kita mau menemani Pak Peter Kerry di Madiun, saya mempromosikan acara itu. Ada komentar di Facebook, seorang bapak-bapak, itu menyampaikan bahwa, pembahasan tentang Senton Prawirodirjo itu sudah banyak yang mumpas. Sejarawan antara lain adalah ini, pun yang disebutkan. Tapi beliau tidak menyebut Peter Kerry, atau Obofam, atau Salih Jambali. Justru mereka, rujukan saya, tidak disebut. Dalam bentuk komit juga sudah pernah, yaitu oleh Dersi Sang Sumar tahun 1974. Dan mendengar itu saya langsung panik, seketika saya langsung panik. Karena bayangan saya, jika itu sudah dikomitkan, sempat sudah dikomitkan, tahun 1974 lagi, lah kok luput, saya belum baca, kok saya bikin. Harusnya karya yang seperti itu harus saya baca dulu sebelum saya bikin yang baru. Lumayan panik. Karena saya belum baca, saya tidak tahu bagaimana. Nah, next mas. Nah, ternyata inilah. Jadi itu adalah karya Almarhum Dersi Sang Sumar. Nah, untuk tahun itu beliau sangat populer ya, salah satu pelukis ternama di Indonesia. Atau mungkin lebih kecil ya. Saya akhirnya sadar bahwa memang karya saya harus keluar. Saya baru tidak ada. Jadi, mari kita melupas. Apa perbedaannya? Bukan bermaksud membandingkan. Tapi saya yakin, saat kita sama-sama membahas sosok itu. Tapi di periode yang berbeda, di jalan yang berbeda. Cara kita bicara sudah berbeda. Nah, mau buat next mas. Ini salah satu halangan yang saya cukup di karya Dersi Sang Sumar. Mungkin kalau dioroknya sulit dibaca di situ. Jadi, di situ ada narasi. Penduduk dipaksa menunjukkan di mana di penegoro dan pasukannya berada. Tapi layak tutup mulut, wanita, bayi, dan anak-anak dijemur di matahari. Jenderal Van Geen mengukuli dan membunuh penduduk yang tak berdosa. Sangat biasa kita dapati di karya-karya yang berkesik sejarah di masa itu. Hitam putih terlalu jelas. Belanda menjajah pasti kejar. Kita adalah korban. Kita dibantai. Dan mereka arogan. Itu sangat loil. Mau ke next mas. Di halaman ini diperlihatkan, Ayah Sentol Sampai memohon-mohon kepada Belanda bahwa pajak itu harus digurunkan, rakyat saya enggak mampu, ini, ini, ini. Dan akhirnya dengan kejauhnya bahwa bahwa si perwira Belanda itu menembak Ayah Sentol hingga tewas. Nah, di narasi terakhir, dan di kabar paling bawah. Dan sempat akan selalu ingat wajah komandan membunuh Ayahnya itu. Dia akan memburunya sepanjang hidup. Jadi, kalau membahasnya seperti itu, saya membayangkan saya nonton film Mandarin. Jadi perjuangan itu harus diladasi dalam. Balas dalam dalam di bayar dalam nyawa di bayar malam. Mereka untuk balas menimbahi umum jadi pendekar. Itu, itulah, itulah tren masa itu. Tahun 70-an, kita masih ingat benar. Film Mandarin lagi menyebut, termasuk gaya penceritaan. Akhirnya berpengaruh pada komek-komek kita. Komek pendekar kita. Bahkan, kalau kita sering tahu tokoh pendekar dari komik di masa lalu itu, meskipun settingnya katanya Jawa, tapi dia memakai ikut kepala rambutnya panjang berurai. Itu kan enggak wajar di korang jawa saat itu. Yang seharusnya terjadi seperti Pak Bram ini. Bahwa udang itu untuk menutupi rambut. Kalau ada yang bendor itu berarti wadah yang rambut. Tidak ada sebetulnya di wujud. Lalu iketan juga. Itu adalah pengaruh film Mandarin. Yang berpengaruh pada komek kita. Nah, terus di sebelahnya. Wiro Sabda belum masuk? Belum masuk, belum masuk. Nah, di sebelahnya itu, ini adalah sosok fiksi. Nah, ini. Sangat biasa terjadi, kita membuat setting sejarah, tapi kita membutuhkan sosok fiksi. Nah, di sini sosok fiksi yang menjadi tokoh yang kunci di Jawa Sikramu, Subarok adalah Tarni. Tarni itu embannya sentot yang cuma berjalan berumur segiang. Jadi, waktu sentot remaja ya Tarni masih muda. Jadi, mereka punya semacam. Nah, ada dikatan emosi. Nah, komen. Nah, sehingga salah satu cara Belanda untuk mengalahkan stot adalah memakai Tarni sebagai umat. Dan akhirnya itu Tarni di halaman kesekian, Tarni tewas dan sempat menangisinya. Nah, itulah yang akhirnya saya dapati dari cerita itu. Secara abroad saya sama-sama mengagumi. Layak kalau beliau memang menjadi belukis terang sama saat itu. Secara abroad saya mencabat layak untuk dibagumi. Next, mas. Nah, ini. Ternyata itu pun jelas saya lakukan. Ini adalah salah satu framework dari halaman kesekian. Saya gambarkan sosok-sosok yang biasanya diketahui oleh melewati kotret dirinya bersorban. Tapi saya membayangkan, saya menggambarkan saat itu dia berbelangkong. Karena menurut literatur yang saya baca, akhirnya saya meyakini bahwa sorban yang dipakai di Ponkoro maupun simpok itu adalah uniform militer. Bukan kostum Zabir. Kalau K.I. Mojo enggak tahu. Bisa jadi kostum Zabir. Karena semua pasukan elit di Ponkoro memakai sorban. Apalagi latar belakang semprot terlalu jauh untuk ukuran tradisi kesempat. Lantas, dialog yang saya sampaikan, saya tunjukkan di sini. Memang itu adalah dialog tipis. Maksudnya tidak pernah tercatat semprot menuliskan dialog dia seperti itu. Tapi itu adalah cara saya menggambarkan bagaimana semprot seperti yang saya bayangkan setelah saya membaca literatur tentang dia. Dia terbilang sangat muda saat dia terjun ke Medan Kumpul. 1825, dia usianya masih 17 tahun. Masih 17 tahun dan dia perwataannya sangat keras. Nama sendok itu sebenarnya adalah nama julukan, jadi bukan nama asli. Nama aslinya Madur Ustokov. Sendok, disebut sendok karena dia memang sangat berpikirnya yang sangat cepat. Dia orangnya cak-cek. Monopernya paling sulit diprediksi. Dan itu pengakuan dari para penelenggara Belanda yang pernah menadaminya. Nah, bermasuk salah satu surat sendok kepada Kiai Mojo saat Kiai Mojo mengwujudnya untuk bekerja sama dengan Belanda. Sendok dalam tulisannya menyebutkan, Sampun paman kekataan romba. Itu bahasa yang sangat kasar untuk seorang yang belasan tahun kepada sosok Kiai Mojo yang sangat dikutuskan oleh. Janganlah paman banyak bacot. Membayangkan seperti itu, Kalau dia menulis surat aja kayak gitu, Kira-kira dalam dia berbahasa seharian seperti apa. Itulah yang membuat saya yakin, Teguh karya membuat film November 1828, Film yang menyaruh sempurna itu, Penggambaran sentok kurangnya. Saya nyarat ini terlalu atus. Dia orang Madiun gitu. Lanjutlah. Nah, sosok fiksi kali ini saya hadirkan. Saya menghadirkan sosok fiksi, Sama seperti Dalsy Samshuman menghadirkan sosok fiksi, Tapi kami memiliki perbedaan dengan ketentikan. Saya tidak menceritakan roman di sini, Apalagi roman yang ada hubungannya dengan sempurna secara pribadi, Karena saya tidak berani. Saya tidak menemukan asib dalam sejarah yang menunjukkan, Bahwa setelah penampilan, Bagaimana kemesraan menurut saya. Tapi bahwa pengikut sempurna, Pasukan elit yang bernama Legion Pimilit, Memang terkenal nyaris tidak pernah kalah, Itu adalah mayoritas petani dulunya. Itu adalah benar. Disinilah saya ingin menangkannya. Dengan narasi-narasi seperti ini. Jadi perang mencetak para petani, Menjadi pembunuh profesional. Dan itu dalam secara memperjadi. Next, mas. Narasi-narasi itu, Saya berusaha susukkan sebisa mungkin. Akhirnya, adegan laga, Saya manfaatkan untuk menyusupkan narasi-narasi. Tentang apa yang ingin saya sampaikan. Seperti bahwa, Kenapa mereka bisa seperti itu? Iya, jawabannya, Karena mereka lapar. Orang lapar bisa lakukan apapun. Termasuk jadi situ terakhir. Gitu. Nah, Anda bayangkan narasi yang saya dengarkan, Di panel terakhir, Itu kalau jadi seminar bisa sehari penuh. Gitu. Jadi, Menurut logika, Itu sudah sulit dipahami. Tapi untuk para ekonom atau ahli politik, Baru kita bisa paham kalau mereka ingin bicara. Kenapa sebuah negara harus kelaparan, Yang matilah kelapanan itu malah kenangan padi. Itu logikanya sulit. Tapi, Itu yang terjadi. Di masa di Borogoro pun, Sampai sekarang. Saya berusaha mengasukkan hal-hal mengungkapan-mungkapan, Bahkan mungkin kelesahan saya. Belajar sejarah, Banyak sekali hal-hal yang berdari masa di Borogoro, Sampai sekarang tidak berubah. Dan sebenarnya kita belajar sejarah, Masa itu bisa untuk belajar menghadapi masa sekarang. Tidak hanya menyalahkan semua, Semua terakhir kita menyalahkan bangsa asing, Padahal ternyata bangsa kita sendiri punya pelan yang sangat besar juga untuk menciptakan tragedi. Bapak, Mas? Next. Nah, seperti ini. Akhirnya, di adegan laga yang, Akhirnya tidak bisa saya dihubung-hubung, Karena saya tahu bahwa komik saya bukan komik action. Saya berusaha memasukkan narasi-narasi Untuk memberi gambaran kepada pembaca Kelatar belakang tentang terjadinya perang. Bahwa pelajaran sejarah kita menyebutkan bahwa Di Borogoro berperang melawan Belanda. Tidak. Itu versi di masa versi Samsumar itu masuk akal. Karena pada masa itu, Pelajaran sejarah itu fungsinya adalah membuat kita anti kolonialis. Jadi apapun kolonialis itu melek. Penjajah jelek. Kalau bikin ludruk, ya gampang caranya. Ngatur ceritanya gampang. Penjajah, duleh. Pasti kalau datang sini, Membuat bencana. Kita mengalami bencana karena mereka. Hanya itu. Ditangkutnya terlalu jelas. Kaui orang, mau maci, Akhirnya di sini, di narasi ini, Saya berusaha menunjukkan sedikit. Saya kupas sedikit. Bahwa di Borogoro itu sebenarnya Merontaknya ke keraton lho. Alasannya ini. Jadi di kita saja. Jadi itu gerakan separatis lho. Kalau kemarin-kemarin kita memahami bahwa Dia melawan Belanda, itu telinga. Dia melawan keraton, Keraton dibantu Belanda untuk memulihkan wilayahnya. Nah, kalau ingin tahu banyak, Jatilah Peter Carey bukunya. Komek saya tidak bisa menjawab banyak. Komek saya mungkin bisa memancing anda untuk bertanya. Atau ingin tahu. Tapi tidak bisa menjawab semuanya. Karena saya komekus. Wahi. Nah, di hari mau dari Madinu ini, Akhirnya, Saya bernaksu ingin flashback Dicara tentang ayahnya Sengdor. Yang ternyata sama dengan Delsi Samsunmar. Ingat, Saya membuat komik ini, Saya belum baca bukunya. Dan saya sempat panik. Karena penggambaran saya Tentang ayah Sengdor berbeda jauh. Ayah Sengdor, Rokoprawino 23, Menantu Sultan, Orang-andaran Sultan di masa itu. Bupati Rodono, Manconegoro Timur, Membawai sekian belas kapalaten, Di usianya yang sangat muda, 30-an. Bahkan dia baru otak, Dia akan 17 tahun ya? 17 tahun. Dia menantu Sultan, Memperistri Putri Sultan yang paling cantik saat itu, Manconegoro, Dan termasuk beliau juga punya jabatan, Yaitu Panglima Angkatan Perang Kerajaan Mayukyuk Karto. Saat itu ternyata Dendol punya kepentingan, Yaitu bikin dermaga dan beberapa kapal perang, Akhirnya membutuhkan banyak sekali pasokan kayu jati. Nah, stok kayu jati ada di Manconegara Timur, Wilayahnya Rokop. Dilakukanlah monopoli kembalakan habis-habisan, Meronggo protes ke mertuanya, Mertuanya gak bisa apa-apa. Karena tertekan, Terkunci, Situasi politik saat ini, Berbagai perjanjian, Blah-blah. Bahkan perjanjian di masa Mataram, Masih berlaku sampai, Lama 2002, Yaitu, Kalau kerajaan jawa mau mengganti pateh, Harus dijerit dulu pada gubernur jenderal. Kalau gubernur jenderal setuju, Gak apa-apa. Kalau gak setuju, gak bisa. Betapa saat itu, Sudah sangat berdeket. Nah, Rokop melihat mertuanya, Dan junjungannya itu tidak bisa berbuat apa-apa, Malah justru menyaburkan dia kepada Belanda, Agar diadili, Memutuskan berontak. Hanya dengan berbekal dengan, Tiga ratusan orang, Dia memutuskan, Perang, Melawan Dendus. Dan dia bertarung, Sampai mati di setara. Dia telas dalam pertarungan, Dalam pertempuran. Jenasahnya dibawa ke Yogyakarta, Dan oleh Sultan, Diperintahkan untuk digantung, Jenasahnya digantung di Alung-Alung-Alung-Tara, Sampai tiga hari lamanya. Dan setelah itu diturunkan, Dan dimakamkan di Penyusungur, Pemakaman khusus, Para penjahat dan penjahat. Barilah pada Sultan ke sembilan, Jenasah beliau dipindahkan, Ke Gunung Pancak, Di sebelah makam istri kesayangan. Itu yang terjadi, Itu yang saya pelajari, Dan itu yang saya saksikan, Dengan kandang saya sendiri, Saat bersama Mas Sisto, Mendalui, Diterkirik ke makam beliau. Jadi bukan mohon-mohon kepada, Komandan Belanda Terusdebatar, Saya melakukan itu karena apa? Karena saya percaya, Pembaca kita, Butuh yang berbeda, Di pandang masa itu. Meskipun sama-sama komik, Meskipun membahas hal yang sama. Pembaca kita saat ini, Membutuhkan hal yang berbeda. Jamannya sudah untuk berbeda, Membuat kemas. Nah, Lagi-lagi kita bicara tentang sosok fiksi. Tapi sosok fiksi ini, Saya hadirkan untuk memperkuat, Cara saya menggambarkan situasi saat itu. Kita bisa bayangkan, Jika ada wilayah yang, Mengaku, Berpihak pada pasukan di Pembangunan, Dia pasti harus, Mereka pasti harus menyebarkan SDM, Pria-pria terbaik, Usia produktif untuk berperan, Dan sumber daya, Lumbung mereka, Untuk logistik. Jika yang mati, Yang berperan, Dan mati, Digantikan dengan yang baru. Jika logistik habis, Stok lagi. Bayangkan sebuah desa, Yang berkurang jumlah penduduknya, Tapi harus tetap menanam bagi, Pastilah jumlahnya semakin sedikit, Dibanding pada saat jumlah mereka banyak. Nah, jumlah semakin sedikit, Tapi mereka masih harus men-supply, Berlialat. Beda dengan Belanda. Belanda, Kuat duitik. Saat Yogyakarta dan sekitarnya, Kalau beras naik harganya, Mereka mengimpor dari Surabaya. Meskipun belakangan, Meskipun kuat duitik, Ujian-ujiannya kan harus bantut, Dikari-kari perangin. Tapi apa yang terjadi dengan rakyat dan kerilyawan? Itulah yang terjadi. Nah, disini saya gambarkan, Seorang nenek keluar, Menyedorkan seekor ayam. Hanya ini yang saya punya, Tapi saya merasakan ini di mana kelas. Loh kok iso? Nah, jawabannya itu tadi. Jawaban seorang ibu. Nah, Saya menggambarkan ini, Untuk menggambarkan kira-kira Kesuasanan seperti itu. Kalau seorang peneliti, Akan menuliskan berlembar-lembar, Deskripsi, Saya cukup membuat fantasi, Atau menciptakan sebuah suasana, Yang kira-kira atau pembaca, Semua baca nyampe, Sama. Sama nyampe, Membayangkan situasi saat itu. Nah, Dari situasi seperti ini, Saya mencoba melakukan spekulasi, Apakah ini kira-kira motivasi sendok, Untuk berhenti bertempur. Lagi-lagi, Sosok sendok, Saya sodokan sebagai, Sosok, Brilliant, Muda, Cekatan, Logis. Nah, Yang terakhir ini, Saya juga sudah menolak, Sehingga logis. Jadi, Dia tahu, Dia punya pasukan terbaik, Yang tidak pernah kalah. Dan mereka dulu bertani, Tapi tidak lagi bertani, Tapi tetap makan. Mereka tidak lagi produktif, Tapi tetap makan. Berarti mereka tetap butuh logistik. Empat tahun pertempuran, Perang berlangsung. Belum jelas siapa menang, Siapa kalah. Tapi pembeli logistik, Penipulai logistik, Sudah semakin mengkek-mengkek. Dan pasukannya yang terlatih itu, Malah justru disuruh, Bersembunyi, Bersembunyi, Bersembunyi. Logika dia mengatakan bahwa, Jika ini diteruskan, Teruskan. Saya membayangkan itu. Karena beberapa pilihan, Yang bisa kita sendorkan pada sempat. Kenapa sempat menyerah, Bapak Belanda? Satu, Mungkin dia takut mati. Tapi faktanya, Diponokoro sendiri, Dalam diary pribadinya, Yang bernama Bapak Diponokoro, Menyebutkan, Selama perang, Sengkot kehilangan, Delapan ekor kuda. Delapan kali kehilangan kuda. Kudanya mati di Bapak Belanda. Berarti apakah dia berada di belakang? Tidak mungkin. Dia pasti paling cepat. Sampai delapan kali, Kuda tidak lewas. Itu bahwa kudanya. Emang dia tidak pernah, Berarti saya simpulkan, Kalau takut mati, Tidak. Apakah dia tergiul, Ini minuang? Kalau memang begitu, Kenapa baru tahun keempat, Dia melakukan? Kenapa tidak di awal-awal? Jadi itu saja. Sehingga berbagai peluang, Teori-teori peluang tadi, Berakhir di, Kemungkinan yang ini mungkin. Karena saya membaca, Situasi satu, Tidak seperti apa. Next, Akhirnya saya gambarkan, Narasinya seperti, Hal-hal yang mungkin, Kita tidak pernah tahu, Dalam pelajaran, Sekolah kita, Pelajaran sejarah sekolah kita, Bahwa, Pasukan Diponokor, Sebenarnya sudah beropos, Dari dalam, Ketijakompakan, Kaya emosudukan Diponokor, Sebenarnya sudah pecah, Pada tahun 1828, Hanya gara-gara mereka berdebat, Hanya gara-gara mereka berdebat, Hanya gara-gara mereka berdebat, Hanya gara-gara mereka berdebat, Hanya gara-gara, Hanya karena itu, Mereka terocah, Belum lagi yang lain, Dan banyak hal, Anda bisa baca, Kuntas Puterkeri, Saya cuma ngingin-ngingini Anda, Gitu, Mohon Tuhan, Lanjutlah, Nah, Inilah yang, Menginspirasi saya, Terutama hal, Ini rukisan, Diponokoro dan Sendok, Yang dilukis oleh, Seniman lokal, Pada masa itu, Perbedaannya dengan seniman Eropa, Adalah, Seniman Eropa itu menang, Dalam beberapa hal, Proporsi menang, Anatomi menang, Draperi menang, Dan, Kalau kita lihat, Mereka membuat, Kotret-totok, Ketil, Sepersis mungkin, Bagi yang sini juga, Terus, Fade out, Sekejap, Mereka mengejar kepersisan, Itu pun karena live, Ada jepang mata, Orangnya, Kan orangnya bisa capek, Akhirnya, Beberapa hal yang diangkat, Tidak penting, Itu cuma di skepok, Secara orangnya nanti, Kalau sudah di sini, Diteruskan, Itulah kenapa, Di foto, Potret dirinya, Diponokoro dan Sendok, Gagangnya, Terus tidak ada yang bener, Saya yakin, Karena orangnya, Diteruskan sesuai ingatan, Dan keliru, Itu bedanya dengan, Seniman lokal, Proporsinya, Elek, Anatominya, Hancur, Tapi, Mereka melukis, Atas nama, Reporting, Pasti, Melukisnya, Langkah, Dari ujung, Atas, Sampai ujung, Bawah, Itu pasti, Saya pernah melihat, Melukis lokal, Kedamasa itu, Melukis, Pusara, Selorang, Masunah, Perspektifnya, Hancur, Jelek banget, Tapi, Anda tahu, Nisanya, Bertuliskan apa, Semua, Detil ditulis, Itulah, Mereka melakukan, Reporting, Itulah, Kenapa, Saya sangat, Kedil, Di salah satu, Saya gambarkan, Sengkot, Memakai sepatu, Karena ada, Reporting itu, Sengkot, Dan Diponokoro, Memakai sepatu, Bahkan, Pematung Diponokoro, Yang disepang, Enggak nyampai, Yang disampai, Gitu, Nah, Inilah, Yang saya rasa, Menurut saya, Ini pertanggung jawabannya, Semua, Jalan sekarang, Pertanggung jawabannya, Adalah, Beriset, Berusaha, Menyampaikan sesuatu, Sepersis, Kira-kira, Bisa dipertanggung jawabannya, Setidaknya, Gitu, Karena, Kita sadar, Pembajak kita, Tidak seperti itu, Pembajak kita yang sekarang, Membutuhkan pertanggung jawabannya, Jadi, Saya melakukan, Mata semenat, Supaya saya tidak, Menganggap bodoh, Tidak seperti itu, Itu usaha saya, Dan, Mohon-mohonnya, Rimoh dari Majun, Akhirnya, Bersama beberapa karya fiksi saya, Dan, Dibantu sedikit, Akhirnya, Dicetak, Berjudul fitur malam, Perpustakaan, Menajahkan sekitar 32, Sumpah, Kalau menitau, Anda membutuhkan, Sebetulan saya, Sudah keluar setornya, Atau Anda bisa melakukan, Dibantu media terdekat, Dan, Terima kasih, Berkutama beri waktu saya, Untuk bercerita, Terima kasih, Mas Haji berjalan-jalan dengan kami, Pak Peter Keri, Saya dengan beberapa teman, Ke Gunung Bancak, Di Magetan, Yang, Tempat, Pemakanan nyaran, Dan ronggo itu tadi, Jadi, Seorang komikus, Juga melakukan riset, Penelitian lapangan, Sangat langsung, Dan tahu, Bendanya, Dan beberapa, Literatur juga menyebutkan itu, Dan, Komik-komik dari Mas Haji, Cukup dipuji, Sangat dipuji, Bahkan, Bukan cukup lagi, Karena mampu menemah, Sejarah secara populer, Yang kegiatan pembuatannya, Hingga sampai, Penelitian lapangan, Kemudian, Studi pustaka, Dan terlibat dengan, Diskusi sejumlah hari, Jadi, Menghidupkan asib itu sendiri, Bisa dirasakan, Dan bisa dibeli, Di buku, Kidung malam, Yang memuat, Hari malam dari, Mas Yudha, Dan selanjutnya, Kita akan mendengarkan, Pemakaran dari, Mas Bramantio Priyo Susilo, Yang juga, Memiliki, Resetasi yang cukup menarik, Bagaimana, Manusia, Menikah dengan perih, Dan kita akan, Dengarkan bersama, Penjelasan dia, Tentang bagaimana, Menghidupkan asib, Menghilangkan oleh, Inilah, Di dalam, Kehidupan, Itu banyak, Cerita, Banyak narasi, yang menjadi fokus ke pertarikan saya dan beberapa teman terutama yang dinamakan mitos mitos dalam arti narasi cerita yang fantastis yang berfungsi sebagai wahana nilai kadang-kadang kita memiliki mitos tapi kita tidak sadari bahwa dia mitos kita anggap aktual misalnya ada cerita ada seorang menukul laut dengan tongkat lalu lautnya terbelah ketika orang itu diberi nama Nabi Musa dan lalu itu mungkin terkait dengan narasi-narasi dalam agama yang kita anut kebanyakan orang cenderung menganggap itu faktual tapi kalau ada cerita orang menghidupkan orang mati misalnya kalau kita beragama semitik dan yang menghidupkan orang mati itu Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa Allah atau Yesus kita percaya ada faktual tapi kalau yang menghidupkan orang mati adalah Srilama atau Bupadah kita mudah menganggap bahwa itu mitos Seolah-olah narasi yang mitos itu tidak ada harganya Dan yang kita anggap bukan mitos itu faktual yang bisa menjadi patuhan nilai-nilai Mitos-mitos yang ada di masyarakat kita banyak sekali Dan banyak yang sebetulnya kita tidak sadari Saya dan teman-teman membuat suatu mitos baru Dan dalam perkembangannya mitos baru itu ternyata dikembangkan, diteruskan oleh banyak sekali orang Jadi cerita yang kami buat adalah bahwa seorang seniman yang tinggal di Solo Bernama Kodo Ibnu Skodok Mengadakan perkawinan dengan seorang peri Yang bernama Setiawati Lalu selanjutnya setelah perkawinan itu Mereka mempunyai anak kembar Setelah mempunyai anak kembar Lalu membangun suatu rumah Diteruskan 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 Dan seterusnya Dan mengapa mitos yang kami buat itu bisa lalu dikembangkan banyak orang Jadi ceritanya waktu kita mulai mempersiapkan upacara kawinan Kodo dengan Peristiyawati Itu Kodo kan tinggal di Solo Di Solo itu ada perkumpulan paranormal yang suka kumpul di museum karya pustaka Kodo dipanggil Kodo dipanggil di sidang disitu Lalu ada yang Orang yang punya Dia tidak punya kemampuan sebagai medium Lalu dia masuk ke alam kaif Dan ditanya apa betul ada di hutan pekal itu Yang kita ceritakan adalah tempat tinggalnya Setiawati Apakah betul di hutan pekal itu ada yang bernama Setiawati Ternyata betul Ada Kita ceritakan juga pada waktu itu Bahwa perkawinan Kodo dengan Setiawati itu adalah Perkawinan pertama orang Jawa dengan makhluk halus Yang berlayakan di alam manusia Jadi sebelumnya meskipun banyak orang Jawa yang kawin dengan makhluk halus Misalnya Bani-bani Setiawati kawin dengan keraif itu Tapi Upacara perkawinannya itu disana Di alam kaif Belum pernah ada Yang upacara perkawinannya di alam manusia Misalnya Kusti Hari Murti mencipta pencah silat ke Jogosuman di Jogja Bahwa alaman Dia rapor ikami dengan peri Istrinya dua, peri semua Tapi perkawinannya juga di alam kaif Nah ini kita membuat perkawinan di alam manusia Sehingga menurut logika Marasi mitos Tentu saja Para tokoh-tokoh mitos ini sangat senang Bukan hanya mereka lebih dihargai Di adakan perkawinannya di dunia manusia Juga korodok ini diceritakan tidak kawin untuk Harta atau kekuasaan Kalau kita lihat Narasi-narasi Danang Sotowi Joyo kawin dengan Ratu Kidul Misalnya Disitu diceritakan Bahwa Ratu Kidul akan membantu Danang Sotowi Joyo Terutama dalam mahu perang Jadi Disitu Ratu Kidul diminta bantuannya Untuk mencapai kekuasaan Atau misalnya juga Satu narasi perkawinan dengan mahu-harus yang sangat populer Coko Taruk dan Nawang Bulan Disitu diceritakan Coko Taruk mengintip Nawang Bulan mandi Diculi pakaiannya Sehingga Nawang Bulan tidak bisa kembali ke kayangan Lalu diculi di bawah bulan Pakaiannya disembunyikan di bawah pagi Di lumbung Lalu Nawang Bulan diperistri Sampai hamil Punya anak satu Dan selama Diperistri oleh Joko Taruk Nawang Bulan selalu masak nasi Setiap hari dia Masak nasi satu butir beras Dimasak di dandang Setelah masak menjadi penuh dan dandang Jadi Joko Taruk tambah kaya terus Karena setiap panen tidak pernah habis patinya Dan Nawang Bulan berpesan Jangan sekali-sekali Kalau saya sedang masak Dibuka kubusannya itu Hingga pada suatu saat Joko Taruk penasaran Lalu dibuka Ternyata hanya ada satu butir beras disitu Setelah waktunya siap Harusnya nasinya sudah masak Diangkat Tetap hanya ada satu butir ke nasi Maka tahulah Nawang Bulan bahwa Joko Taruk telah mengkhianati janjinya Untuk tidak pernah membuka Pas dia masak nasi Dan sejak saat itu Ya berasnya harus dia Masak berapa takar Baru bisa Baru bisa penuh dandangnya Sehingga akhirnya Bersediaan Pati Bilumbung Nipis Sampai akhirnya Menemukan kembali pakaiannya Dia pakai Dia pulang ke kayangan Tapi sudah Terlalu lama Dia lah manusia Dia tidak diterima di kayangan Sehingga akhirnya Dia membuat patih dalamnya Aku gitu Di laut selatan Nitos Sebagai Narasi fantastis Yang berfungsi Sebagai wahana Yang nilai Itu Bisa membuat hal-hal Bisa membuat suatu nilai Menjadi Menjadi Diterima Kita sering lihat Misalnya Cerita Joko Taruk Nawang Bulan itu Dibikin semacam Reliah Di rumah pejabat Atau di hotel Tidak ada orang yang Merasa Tidak nyaman Dengan fakta-fakta Bahwa di dalam narasi itu Joko Taruk itu Melakukan Perlecehan seksual Lalu Joko Taruk Melakukan pencurian Lalu Joko Taruk Melakukan Pemerkosaan Lalu Pencurikan Penahanan Di luar kehendak Yang ditahan Dan sebagainya Sehingga juga Sampai pada waktu Saya remaja Misalnya Kegiatan Anak-anak laki-laki Ngintip Kos-kosan perempuan Ambil masturbasi Apa-apa gitu Itu dianggap Bahwa itu sebenarnya Pelatihan seksual Dan Mungkin penyimpangan Dan nilai-nilai seperti itu Menjadi Kelakuan seperti itu Mendapatkan penesahan Dari nilai-nilainya Karena mitos-mitos kita Atau mitos ratu hidul Lalu Menjadikan penesahan Orang mencari Kesukihan Dan menjadi penesahan Orang Kekuasaan Kefokus pada Kekuasaan Itu sendiri Padahal mungkin Sebelum Dikawini oleh Darang Sudawijaya Mestinya Lagi-lagi dulu Itu seorang Sosok Kalau menurut ceritanya Kan dia seorang Putri Padajaran Yang sangat tinggi Untuknya Hingga akhirnya Masuk ke dalam Alam lain Untuk melindungi Tanah Jawa Jadi Mungkin dia Seperti sosok Kuan Im Atau mungkin Kalau di Narasi Katolik Seperti Bunda Maria Tapi Dengan Pembelaan Penceritaan kembali Perkahwinan dia Dengan Sudawijaya Dan selanjutnya Dengan Raja-Raja Mataram Sehingga Akhirnya Satu Dia menjadi Khusus Hanya milik raja Kedua Hanya khusus Untuk kekuasaan Dan Ketiga Membuat Nilai-nilai Tentang Kekuasaan Tentang Hubungan Antara Laki-laki Perempuan Semuanya Menjadi Sangat Sebenarnya Sangat Negatif Dan Tidak Memberikan Kesempatan Untuk Mengembangkan Kebudayaan Dengan Sehat Jadi pada Waktu kami Membuat Narasi Bahwa Setia Wadi Dikawini Kodok Ibn Sukodok Di Alam Manusia Kita Memutar Balikkan Itu Bahwa Kodok Tidak Minta Apapun Pada Setia Wadi Jadi Teman-teman Masyarakat Yang Menuntur Kami Musyik Kami Jelaskan Bahwa Tidak Ada Disini Kodok Memohon Apapun Pada Setia Wadi Yang Ada Setia Wadi Minta Bantuan Kodok Untuk Membenahi Tempat Tinggal Dia Tempat Tinggal Dia Adalah Satu Dua Mata Air Di Hutan Rusak Yang Rusak Pada Waktu Kenjaraan Hutan 98 Karena Kami Membalikkan Ini Menurut Logika Narasi Narasi Litos Tentunya Para Danyang Yang Dituduh Menyebabkan Kemusikan Oleh Manusia Jawa Saat Ini Tentunya Merasa Dideskreditkan Sangat Oleh Duduhan Membuat Musik Itu Karena Kalau Kita Pelajari Danyang-danyang Di Tanah Jawa Ini Sebetulnya Semuanya Bukan Kalau Menurut Terminologi Islam Bukan Jin Satu Kidur Bukan Jin Rami Jaya Mangkas Bukan Jin Sabdo Palom Nayo Genggong Bukan Jin Di Jawa Barat Pangeran Suri Rencana Bukan Jin Di Pengawan Surub Baginto Milir Itu Bukan Jin Tapi Mereka Semua Adalah Manusia Diceritakan Sebetulnya Dia Manusia Yang Entah Moksa Entah Meninggal Tapi Karena Baktinya Dan Ketinggian Ilmunya Setelah Meninggal Udah Tetap Menjadi Suatu Yang Berpengaruh Biasanya Di Tempat Tempat Yang Penting Secara Ekologis Secara Budaya Jadi Dengan Menceritakan Kembali Makhluk Halus Ini Sebagai Satu Bukan Jin Dua Tidak Ada Urusannya Dengan Musyrik Oleh Karena Itu Dipastikan Dan yang Tanah Jawa Sangat Senang Dengan Perkawinan Kodok Dan Setia Wati Oleh Karena Itu Di Dalam Undangan Yang Kami Kirim Siaran Pers Kami Buat Kami Bikin Turut Mengundang Tatu Kidul Bami Jaya Pamukkas Sabdo Palen Waking Kuk Pangeran Suria Kencana Waktu Kami Menurus Izin Polisi Polisi Tanya Ini Yang Datang Apa Aja Oh Ya Kita Undang Teman Teman Semua Maksudnya Marius Oh Ya Itu Yang Datang Ini Bisa Dipastikan Datang Pas Datang Karena Ternyata Yang Yang Minta Daftar Mahlu Halus Yang Pas Datang Itu Dari Pol Jadi Bapak Polisi Sangat Tertarik Dengan Tokoh Mahlu Halus Ternyata Ternyata Pada Waktu Itu Juga Paranormal Dari Malang Dari Blitar Dari Surabaya Dari Lampung Dari Sulawesi Dari Kalimantan Dari Madura Cuma Datang Pun Kebetulan Pada Waktu Itu Juga Pas Malang Gerhana Bulan Negara Karena Cerita Selawat Ini Berkaitkan Ratu Kidul Sabdo Palon Segala Macem Cerita Ratu Kidul Sabdo Palon Bramijaya Panggungkas Ini Sudah Ada Di Benak Setiap Orang Entah Secara Mendetil Entah Secara Denger Denger Aja Tapi Sudah Ada Benak Orang Jadi Pada Waktu Proses Kepadar Perkawinan Itu Ada Angin Semua Memang Itu Bisa Memaknai Angin Adalah Bahwa Ratu Kidul Rabu Lalu Paranormal Paranormal Berditu Melihat Bersaksi Bahwa Ratu Kidul Rabu Sabdo Palon Dan Dan Anehnya Mereka Itu Kesaksiannya Mirip Mirip Seperti Ada Ya Memang Mereferensi Dengan Generasi Yang Sama Saya Dan Teman Teman Juga Pikir Ini Menarik Sekali Munculnya Satu Mitos Baru Yang Ngantol Mitos Yang Lama Itu Mungkin Buat Kami Kibadi Yang Membuat Seni Kejadian Itu Kita Jadi Lebih Mempunyai Satu Pemahaman Tentang Munculnya Agama Misalnya Belum lama Ada Penelitian Tentang DNA Yang dibuat BPC Dan Menurut Penelitian Itu Pada Masa Sekitar Yesus Lahir Semua Orang Israel Pasti Keturunan Daud Pasti Secara Memangkauan Bisa Dibuktikan Bahwa Daud Istrinya Sekian Lalu Beranak Begini Sehingga Semua Orang Israel Pada Waktu Yesus Dilahirkan Pasti Keturunan Daud Tapi Yang Dicantolkan Cerita Sebagai Keturunan Daud Adalah Yesus Nah Begitu Dicantolkan Cerita Keturunan Daud Semua Orang Bisa Langsung Langsung Jelas Posisinya Yesus Itu Gimana Atau Begini Seandainya Nabi Muhammad Pada waktu Di Buah Irop Keluar Cerita Terima Dicantolkan Tidak Ada yang Kenal Sung Gokong Tidak Bisa Nyang Kau Kemana Mana Tapi Karena Beliau Ketemu Jibril Jibril Ini Sudah Ada Narasi Tentang Jibril Sudah Ada Oleh Karena Beliau Ketemu Jibril Narasinya Sudah Ada Sehingga Langsung Bisa Dicantolkan 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 Kenapa Leah Eden Yang Membuat Narasi Lalu Dia Menyanggupkan Dengan Jibril Dia Ketemu Jibril Ketemu Begini Lalu Menjadi Masalah Hukum Masuk Pendara Dan Sebagainya Itu Karena Narasi Yang Ada Tokoh Jibril Sebagainya Sudah Dikunci Narasi Sudah Dikunci Tapi Kita Punya Banyak Narasi Yang Masih Bebas Seperti Narasi Ratuk Kidul Nah Kalau Kita Menampal Dengan Narasi Ratuk Kidul Dengan Pas Itu Bisa Banyak Orang Berkesaksian Melihat Merasakan Kalau Tidak Pas Tidak Bisa Misalnya Belum Lama Ini Banyak Dinarasikan Ratuk Kidul Pakai Jirbab Ya Dengan Ratu Kidul Pakai Jirbab Tapi Ya Cuma Jadi Gak Ada Yang Betul Tapi Pada Waktu Ratu Kidul Datang Ke Perkawinannya Setiawati Sepodok Lalu Kita Selanjutnya Itu kan Bulan Oktober 2014 Nah Bulan Juni 2015 Kita Bikin Cerita Selanjutnya Bahwa Ratu Setiawati Sepodok Punya Anak Bu Tempat Dambit Dibili Nama Joko Samutro Dan Seriparwati Dan Untuk Itu Kodok Dan Teman Teman Diminta Untuk Membangun Satu Hutan Konservasi Di Berayah Berhutani Yang Menjaga Dua Mata Air Yang Diceritakan Adalah Rumah Setiawati Itu Lalu Kita Ngurus Dia Datang Ke Kelurahan Datang Ke Berhutani Datang Kita Permisi Mengkrol Ini Ada Dauh Dari Kanding Ratu Dauh Dari Kanding Ratu Kita Harus Bikin Hutan Harus Begini 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 Orang Perkaya Sekarang Mas Tolong Nanti Didoakan Saya Bayar Cepat Naik Angkat Tapi Yang Namanya Ini Kan Bikin Cerita Bersama Dengan Pendengarnya Jadi Pendengarnya Nambah-nambah Sendiri Akhirnya Setiawati Ini Pika Sejarah Setiawati Itu Ada Ketua Majelis Ulama Di Kecamatan Pedunggalar Kebutuhan Seorang Penulis Cerita Jawa Dia Meneruskan Bahwa Setiawati Ini Adalah Salah 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 Cucu Teribuana Tunggadewi Yang Pada Waktu Hidupnya Tidak Pernah Hamil Tidak Pernah Kawin Lalu Menemani Prawi Coyopamukas Waktu Memuk Atas Gunung Menurut Narasi Yang Umum Ada Prawi Coyopamukas Datang Di Alas Ketonggo Lalu Di Alas Ketonggo Melepaskan Semua Simbol Simbol Ketenggawiannya Lalu Naik Atas Gunung Tunggong Dan Moksa Disana Nah Ditambahin Namanya Kiai Rostamachi Bahwa Sebelum Naik Ketonggo Dari Tunggoh Dia datang Ke Senanggion Senanggion Dia tunggong Disana Dan Setiawati Mokso Senanggion Itu Ini Tarahan Baru Tapi Paranormal Paranormal Seolah Kami Cerita Lama Jadi Ini cerita Baru Yang begitu Diceritakan Orang Seperti Ingat Bahwa Ini Iya Jadi Dia Ditampilkan Kita Ngomong Dia Membuat Narasi Seperti Ini Tapi Yang Mendengar Itu Tidak Mendengar Ini Sebagai Sesuatu Yang Baru Mendengarnya Itu Sebagai Sesuatu Yang Ya Dia Tau Ingat Lupa 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 Ya Memang Betul Lalu Ya Akhirnya Yang Kita Bikin Kita Beri nama Seni Kejadian Partisipatif Yang Berdampak Happening Art Tapi Bukan Sekedar Happening Art Kita Ini Happening Art Partisipatif Jadi Semua Orang Yang Hadir Itu Membuat Membuat Narasinya Dan Kita Ini Ada Dampaknya Yang Berfokus Misalnya Ini Adalah Untuk Menanam Hutan Konservasi Di Dua Mata Air Itu Ada Beberapa Masalah Setelah Penjaraan Hutan Dilanjutan Masyarakat Desa Desa Tebi Hutan Penjaraan Lahan Karena Disitu Ada Air Membuat Sawah Di Tengah Lahan Lahan Berhutani Akibatnya Ada Konflik Dengan Pengguna Air Penyawah Di Lahan Pribadi Di Bawah Yang Dulunya Mendapatkan Air Dari Kedua Mata Air Ini Sekarang Kedua Mata Air Ini Habis Di Areal Dekat Hutan Yang Dijara Oleh Penduduk Di Tepi Hutan Ada Waktu Kita Membuat Narasi Ini Bersama Penduduk Penduduk Tepi Hutan Itu Penduduk Tepi Hutan Semua Setuju Membuat Hutan Konservasi Mundur Tidak Lagi Menjarah Lahan Disitu Mereka Semua Akan Mundur Mereka Juga Membuat Cerita Yang Kita Bangun Itu Semakin Seru Misalnya Ada Waktu Malam Mitodareni Setiawati Mau Kawin Besoknya Malam Sebelumnya Ada Upacaran Mitodareni Nah Itu Beberapa Orang Di Desa Tepi Hutan Yang Menjarah Lahan Itu Ngimpi Dipamiti Setiawati Mau Kawin Terus Banyak Juga Yang Mendengar Gemmer Incing Kereta Keluar Dari Hutan Terus Ada Angin Besar Sampai Mereka Takur Jadi Mereka Menambah Ceritanya Menjadi Lebih Real Akhirnya Setelah Diadakan Pengukuran Daerah Penyangga Mata Air Menuduk Undang-Undang Yang akan Ditanami Lagi Dan Sebagainya Penjarah Lahan Setuju Mudur Setelah Mulai Mengumpulkan Bibit-bibit Untuk Nanti Beragala Mulai Musim Hujan Kita Tanami Lalu Sawah Mereka Panen Bulan Lalu Mereka Mikir Sehari Dua Hari Tiga Hari Rapat 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 Akhirnya Diputuskan Penjarah Lahan Diteruskan Jadi Kekuatan Mitos Yang Kita Bangun Itu Sangat Plastis Sangat Flexible Pertama Pada Takut Mereka Mundur Tidak Menyerah Lahan Tapi Setelah Ketemu Dengan Realita Bahwa Kalau Mereka Tidak Menyerah Lahan Untuk Merubah Kedua Mata Air Ini Menjadi Satu Keekonunian Lain Membutuhkan Kerja Keras Yang Mereka Tidak Baya Akhirnya Mereka Memutuskan Menjarah Lahan Jadi Belak Kodro Ini Kita Meneruskan Cerita Membangun Rumah Mbak Kodro Kembali Ke Konflik Kegil Konflik Sealahan Yang Kita Juga Belum Tahu Cara Meneruskan Meneruskan Kejadian Ini Bagaimana Supaya Semua Pihak Bisa Senang Karena Sebetulnya Cerita Mitos Yang Kita Bangun Ini Bisa Dieksploitasi Untuk Ekonomian Seperti Misalnya Di Alas Ketonggo Itu Setiap Tahun Bandang Awi Mengeluarkan Ratusan Bitar Rupiah 600 Bitar Rupiah Untuk Ganti Berlangsung Disitu Juga Banyak Orang Gila Banyak Orang Paranormal Banyak Orang Depresi Stress Apa Yang Bisa Datang Disitu Warung Warung Dan Sebagainya Juga Hidup Untuk Sedang Margaran Ngium Bayangan Warga Kalau Berubah Ekonomian Seperti Itu Tapi Ya Kita Masih Proses Terus Karena Ini Kejadian Yang Partisipatif Yang Bagaimana Nanti Jadinya Tergantung Dari Apa Yang Kita Buat Sama Saya Ada Dua Dokumentasi Belum Pendek Mungkin Bisa Dilihat Untuk Penutup Yang Yang Kawinannya Bisa Ini waktu pacara siraman Nah itu di asapnya itu yang bisa melihat Bisa melihat Yang tidak bisa melihat Dan orang yang menanyakan Itu yang kodok-iknus kodok Itu mempelai laki-laki Ini keluarga mempelai perempuan Ada suara yang disini Kodok-iknus kodok Kodokan Selanjutnya Selanjutnya Jika ini Bagaimana Bagaimana Bagaimanlah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!